selamat menikmati awalnya apa ini awalnya pada waktu memotong bintang itu bintangnya lepas lepas tangannya ngikutnya waktu itu mah gak kerasa cuma pas malamnya itu sampinya sampai ke sini karena disana gak ada penanganan cuma ada medis ya cuma obat jadi 3 bulan saya cuma obat sama kompres saja cuma waktu itu mah kompres air hangat disana yaudah cuma dirancang dari sana gak apa-apa ini seperti ini di pijet pijet yang terakhir sakit sekali sakit sekali dari sini sampai ke sini ini contoh nih ini contoh bahwa mas Dwi ini penanganan yang tidak tepat karena area yang luka ini awalnya kan gak bengkak ini mas ya gak bengkak ini awalnya ini karena pijet di area luka seperti ini sudah setahun akhirnya menyebabkan ini tersiksa bertambah parah ini awalnya gak masalah ini sakitnya gini gak bisa nah coba ini susah ini kelihatan sekali coba gini yang gini gak bisa ya coba naik turun gini ini sakit naik kan gak bisa ya sakit ini sakit ini itu buat salaman aja sakit salaman coba ini ya contohkan ini ini sakit sekali Bismillahirrahmanirrahim dari mana ini bajul ke supen tau ngerti tau apa nih apa nih kalau bajul ke supen rumah saya ya sakit banget lumayan pak jawabannya pula lumayan sakit atau lumayan enak lumayan sakit senyum senyum sudah di tangan sampai mengecil ini ini sakit ini sakit ini sakit lah ini sakit ini sakit gak apa-apa nih semua lorah aja iya teman iya teman kalau udah terbiasa dibesit kemarin sebenarnya kuat pak cuma ya ada trauma iya teman oke sekarang tangannya bawah ini ini wah ini yang paling setup eh ya sakit gak mas halo sakit ini ini iya badan mas 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 sakit masih ini proses proses ya iya tapi sakit sekali tadi sakit sekali pak sekarang udah enggak coba beda 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 yang sini tadi sakit sekali sakit sekali katanya lumayan eh yang sini yang tadi enggak tadi merasakan selama sakit tadi ya iya sakit pak kalau di ini yang sakit tadi ini enggak enggak tadi gini aja sakit ya sakit ini aja sakit tadi ini sudah ada ini iya kan di goyang itu emang sini ya sekarang ini ini masih eh sakit banget gak enggak begitu udah beda ya iya kemarin tuh jempolnya di kok gini sakit pak cukup ya coba giniin gitu di remet gini ya ini kan terasa sampai sini pak ini sekarang ini masih iya sakit sakit ini aduh ini yang repot ini iya pak setelah yang salah kita benerkan yang salah nah setiap ke ini berubah-berubah sampai itu ngerah kemarin terakhir karena disuruh operasi itu ya takut aja operasinya saya itu tapi ini sudah secara umum sudah sudah agak enak iya 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 lebih ada perubahan ini glekik ini keren mas katanya glekik glekik iya iya saya kira ini iya sudah bedakan sudah bedakan iya masih lemah ya karena lemah ini tapi sudah ada bisa ya awalnya susah gamnya kalau malam itu kadang kayak kaku sama itu pak kadang kalau pagi juga ini sudah ada perubahan nanti sampai di rumah ini digerak-gerak sendiri ya digini diginikan sendiri coba tangannya ini gini masuk praktekkan gini jempolnya di belakang ini gini diperkan di tali ini set set ini diginikan gini itu supaya ini jaringan ini sedikit demi dikit hilang ya sama air hangat tidak dikasih hangat tapi dengan maksudnya ubat oles hangat tapi dengan air hangat ya diginikan sendiri ototnya lemah sekali ini sudah langsung tulang ini beda dengan itu kan nah ini kan masih ada segini ini kan langsung tulang karena ototnya habis jadi diginikan aja merasa sakit kan ini sudah aman ya jadi ini saya sampaikan hati-hati dengan penanganan ini citra ini karena ini awalnya itu enggak begitu ya bukan fraktur tapi terus di ini karena gak bisa ini mas ya gak bisa ini karena ini ada jaringan ini loh ini karena ini bengkak ini jadi ini terganjal ini ya nanti dilatih sendiri seperti ini ya digilatih sendiri seperti ini ini kan sudah gak sakit yang mudah-mudahan dari nyerinya gak ada nanti dikit demi dikit ini ini dikit ini dikit ya mungkin itu bagi teman-teman yang mengalami si jenis hati-hati dengan pijat ya sekalian hati-hati korban yang penanganan ini karena area yang luka dipijat akhirnya seperti ini ini ya beda ini ini kan gak ada ini oh ini kan gak ada ini kita gak boleh ya ini dipijat gak boleh area luka tidak boleh dipijat ini nanti digini kan ditarik-tarik sendiri ya ini kan gak apa-apa yang penting lukanya ini gak boleh di tekan-tekan tidak boleh dipijat pelan aja oke terima kasih mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi bagi teman-teman yang mengalami hidrasa jenis supaya tidak terjadi yang lebih parah hati-hati kalau tepat diagnosanya penanganan cepat sembuhnya akan cepat ini contoh diagnosanya salah penanganan salah bertambah parah seperti ini sudah satu tahun tersiksa masjid ini itu ya tangannya kaku mudah-mudahan ini bisa membantu bagi teman-teman yang mengalami hidrasa jenis ini hati-hati sekolah lagi terima kasih terima kasih terima kasih